Nah, oke teman-teman ya, kita akan test drive sepeda listrik E-Winfly ini 2 orang Dengan bobot 70, sama saya 70 berarti 140 ya Ini maksimal bisa 250 sih di spesifikasinya Jadi, ini masih, kita berdua ini masih bisa Ya, poncengan seperti ini kayak Seperti ini, nah untuk dulu Duduknya kalau buat poncengan enak ya Spacenya masih luas Kalau berdua aja kayak gini masih luas spacenya Kita jalan guys Sebenarnya kalau area komplek perumahan kayak gini enak pakai sepeda listrik Jadi kayak ke warung itu nggak repot-repot starter dan berisik ya tetangga tinggal betot gas aja udah masuk jalan Dan nggak ada suaranya, silent banget Ini di speed 3 guys, ya seperti ini Nah, ini ya speedonya Nah, ini ya speedonya Menunjukkan di sini speed 3 Kalau shocknya enak sih Nggak keras ya Shocknya lumayan empuk Nah, terus untuk ketahanan dari baterainya sendiri Diklaim mampu 40 km ya Jadi bisa sampai jarak tembuk 40 km untuk yang seri DF8 ini Dia menggunakan motor powernya 500 Watt Jadi jarak tembuk sampai 40 km Nah, indikator memang seperti itu Kadang naik turun ya untuk seri Winfly ini Karena dia masih belum menggunakan lithium masih SLA Jadi memang kadang naik turun Nah, seperti ini kita keliling-keliling dulu guys Ini kita bobotnya sudah 140 ya Ini 2 orang Jadi lumayan berat Kalau boncengan ini di sini top speed mencapai 33 saja 32 Kalau sendiri bisa 38-40 ya Karena ada bebannya ini ya Kalau untuk Kan banyak yang bertanya kemarin ya teman-teman Untuk chestnya apakah daya 450 Watt di rumah bisa? Ini bisa, jawabannya bisa Karena saya pernah coba di rumah yang pakai daya 450 Watt Di chest pakai ini Buat nge-chest sepeda listrik seperti ini Itu masih bisa guys Jadi Jadikan patokan 500 Watt itu kan output dari motor powernya ya Bukan input masukan waktu nge-chest Jadi nge-chestnya Dia nggak sampai segitu untuk Wattnya ya Jadi kecil banget untuk nge-chestnya ini guys Paling nggak butuh 55 Watt Jadi buat teman-teman yang rumahnya cuma 450 Watt masih bisa dibuat nge-chest ini Dan kalau untuk daya 900 ataupun misalkan untuk bebannya sendiri nggak kerasa Karena saya sendiri biasanya hampir nggak kerasa sih Hampir sama seperti biasanya ya Jadi Berkurangnya sedikit Jadi nggak pernah beli bensin Kita Cuma mengandalkan listrik aja Dan itu pun hampir nggak berasa ya guys Kalau skok belakang ini memang rasanya empuk ya Cuman biasa kalau di sepeda listrik di Windfly ini Depan itu memang dia kalau misalkan langsung ketemu yang tajem banget Kayak lubang yang tajem dia agak berasa memang cedak gitu Tapi Harus mengikuti alur kalau yang skok depan ini Jadi nggak bisa langsung kita kencangkan ya Memang kayak skoknya sepeda-sepeda kayu ya guys Kalau yang depan Coknya yang oskok keset Tak kayak cok motor Keset Nah ini guys Ini cocok lah kalau buat ibu-ibu ya sekitar komplek Perumahan Ke Indomaret Bahwa ini udah lebih dari cukup Bonceng anak sekolah Sekarang ini udah mulai Orang beli kayak gini buat jemput anak sekolah Oke guys Sampai tadi ya test drive nya Ya lumayan lah Untuk harga 4 jutaan udah dapet seperti ini guys ya Dan nggak perlu beli bensin lagi Dan kita nggak usah Mancal-mancal lagi ya Untuk Penggunaan seharian Ke warung Ataupun antar jemput anak sekolah Temen ya Itu tadi review Yuinfly DF8 Buat temen-temen yang berminat Ini sebenarnya ada di Shopee juga Nanti kalau pengen beli Nanti saya kasihkan linknya di deskripsi Jadi kalian tinggal klik aja Dan harganya kurang lebih 4 jutaan sekarang ini ya guys Jadi ada warna tadi kuning Merah Terus biru dan ada warna hitam Kalian tinggal pilih aja di Apa namanya di kolom deskripsi Nanti ya di klik aja Oke sekian dulu ya Jangan lupa Dukung channel saya Dengan subscribe, like, share dan aktifkan loncengnya Biar nggak ketinggalan video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax